Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman hari ini kita mau Aktivitasnya mau berkebun Kita mau menanam Beberapa macam sayuran Nah ini adalah benih terong Yang Dulu kita sebar di pot Jadi sudah Tunggu banyak Dan ada sebagian Yang sudah kita pindah Nah jadi yang pertama Kita mau memindahkan Benih terong ini Ke lahan langsung Karena ini sudah ada 4 sampai 5 daun Ini yang sudah agak besar Kita pindahkan ke lahan langsung Nah kemudian di sebelahnya Di beden yang sebelahnya Ini sudah kita tanam Cabai Satu minggu yang lalu Ini petumbuhnya sudah bagus Tapi Karena ini kebetulan Hujan sudah mulai turun Jadi kita harus memberikan Perawatan yang lebih Terutama dalam pembuatan Ini sanitasi Dan juga beden dan juga bedengan Jarak tanam dan macam-macamnya Karena biasanya untuk Saat hujan itu Banyak sekali Hama Jamur Kemudian Bakteri-bakteri lainnya Yang sering Mengganggu tanaman cabai Nah ini adalah Benih tanaman cabai Yang kita Beli secara online Tapi Dari luar negeri Nah kita mau mencoba Bagaimana Kalau kita tanam di Indonesia Seperti itu ya Nah ini ada juga yang sudah Bercabang dari Bawah Dari Bercabang Kebun Tis Nanti kita Akan Ambil hasilnya Dan untuk yang belakang itu Itu masih kecil-kecil Aduh Ini kenapa Oh Ini Pasti kucing Masya Allah Diberantakin Ada juga yang dimakan Ya udah Gak apa-apa deh Nanti kita ganti Dengan yang baru Dan kemudian Yang disini Nah ini Cabai Hitam Ya Masih kecil Kemudian Di atasnya Alhamdulillah Pisang lagi Masih tidak Terlalu besar Seperti yang dulu pertama Karena ini anakan Ya Tapi lumayan juga Bisa panin Setiap kali kita Ingin Karena gak cuma Satu Tanemannya Kemarin juga sudah Panen Pisang banyak Yang dari Sawah Juga sudah Panen Kemarin Diantar oleh Mbak Teguh Dan Bawahnya Ada Daun pandan Tanaman pandan Jadi biasanya kita gunakan Untuk Memasak Membuat Kue Macam-macam Nah setelah Tanam-tanam Sayuran Kita juga Mau memindahkan Labu Lampot Ini Jambu Air Alhamdulillah Buahnya Banyak Karena disini Panasnya Sudah tidak Terlalu Bagus Dan juga Tempatnya Mau kita Renovasi Jadi Kita akan Pindahkan Tempatnya Ke Yang lebih Panas Ini Belum kita Bungkus Nah kalau Sudah masukin Musim hujan Itu Harusnya Bungkus Seperti ini Biar tidak Diserang Lalat Buah Tapi ini Belum Nanti Kalau sudah Kita pindah-pindah Saja Ini Kita menggunakan Pot Diameter 30 Centi Tingginya 45 Centi Jadi Tabulan pot Kecil Nah ini Sebelum kita Renovasi Tempatnya Kita akan Panen Dulu Daun siri Cina Daun siri Cina Ini Sangat Bagus Untuk Mengobati Nyeri Ya Macem-macem Sudah banyak Sekali Manfaatnya Untuk Lengkapnya Teman-teman Bisa melihat Video-video kami Tentang Daun siri Cina Sudah banyak Ada Cara mengolahnya Kemudian Manfaatnya Dan masih Banyak lagi Nah disini Tumbuh Subur Nah daun siri Cina ini Sendiri Dia itu Akan tumbuh Sangat Subur Meskipun Tanpa Dipupuk Asalkan Medianya Itu Dia cukup Lembab Kita Pangkas Seperti ini Saja Nggak usah Dicabut Biar nanti Tumbuh Tunasnya Jadi Semakin Banyak Ini Tumbuh Di Tabu Lampot Sawo Dan Sawonya Kemarin Sudah Panen Ini Masih Ada Yang Kecil Satu Terus Dua Dan Tiga Tiga Terus Kalau Rumputnya Kan ini Sama-sama Gulma Tapi Kalau ini Untuk rumput Yang Kecil-kecil Seperti ini Kita cabut Nanti Kita Kasihkan Ke Kucing Kucing Biasanya Suka Makan Rumput-rumputan Seperti ini Habis itu Dia Pasti Memuntahkan Jadi Biasanya Dia Mengeluarkan Rumput-rumput Ini Untuk Menghilangkan Sisa-sisa Bulu Yang ada Di dalam Mulutnya Jadi Untuk Membersihkan Membersihkan Pencernaan Mungkin Ya Habis makan Rumput ini Dia Pasti Langsung Muntah Mengeluarkan Ini Dan Banyak Bulunya Seperti itu Kurang Tahu Tentang Perkucingan Kita Pangkas Cabut Jadi Sekaligus Untuk Membersihkan Gulma-gulma Yang ada Di tabu Lampot Sawo Tapi Kecuali Daun Sirih Cina Nah Untuk Bagusnya Karena Ini Kan Akan Kita Gunakan Untuk Kesehatan Nah Bagusnya Kita Memilih Yang Tidak Terkena Hama Atau Mengambil Di tempat-tempat Yang kita Tahu Asalnya Kalau Bisa Kita Biasanya Menanam Di pot Kita Menyiram Cuma Dengan POC Dari Sampah Dapur Berarti Kita Tahu Asal Usuhnya Dia Tumbuh Dari Bahan-bahan Organik Kupuk Organik Seperti Itu Jadi Kita Tahu Dia Lebih Sehat Karena Kita Akan Gunakan Untuk Pupuk Ataupun Jamu Untuk Kesehatan Jadi Intinya Jangan Mengambil Misal Memang Sirih Cina Tapi Di tempat-tempat Yang Dekat Fabrik Atau Apa Jadi Itu Pasti Sedikit Banyak Tercemar Bahan-bahan Kimia Dan Juga Bagusnya Jangan Mengambil Yang Daunnya Sudah Menguning Seperti Ini Baiknya Kalau Yang Sudah Menguning Kita Ambil Bijinya Kemudian Kita Sebar Di sekitarnya Biar Dia Tumbuh Lagi Ini Sudah Agak Kuning Berbeda Dengan Yang Masih Hijau Subur Seperti Ini Nah Jadi Kita Ngambil Yang Masih Subur Banyak Kalau Daun Sirih Cina Nah Selain Sirih Cina Ada Juga Tumbuhan Liar Yang Bagus Untuk Kesehatan Yaitu Daun Sambiloto Itu Bagus Untuk Mengobati Kincin Manis Nah Sebelum Kita Bersih Bersih Kita Akan Merebus Dulu Nanti Biar Dingin Baru Kita Minum Kalau Biasanya Panen Banyak Kita Olah Jadi Masakan Nah Karena Ini Musim Hujan Jadi Untuk Anggul Nemanya Itu Dia Kan Di Tempat Yang Cukup Keduh Jadi Setiap Pagi Kita Berikan Pindah Dia Ke Tempat Yang Cukup Panas Agar Dia Mendapatkan Sinal Matahari Cukup Satu Sampai Tiga Jam Saja Karena Biasanya Kalau Siang Sudah Mulai Hujan Jadi Kita Jemur Jemur Dulu Semua Tanaman Hiasnya Sebelum Kita Membersihkan Taman Selain Membersihkan Taman Kita Sudah Memupuk Tanaman Cabai Untuk Pemukan Tanaman Cabai Pembuatannya Sudah Ada Di Video Sebelumnya Jadi Tanaman Cabainya Gendut Ini Habis Sembuh Dari Keriting Teman Teman Bisa Lihat Perbedaannya Tipsnya Apa Nah Tipsnya Dan Kupuknya Sudah Ada Di Video Sebelumnya Nanti Kita Bahas Lebih Detail Lagi Sekarang Kita Mau Bersih Bersih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh